Pertanggal 2 Juni untuk Jakarta Timur, tercatat dan terdata dari Dinas maupun Sudin Kesehatan, kita punya 10 kelurahan, 15 RW. Alhamdulillah, beranjak dari setelah tanggal 8 sampai dengan saat ini, sudah sampai saat ini sisa yang sudah masih berkait dengan zona merah yang dimiliki. Ini ada di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tengah, kemudian Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Pondok Bambu. Saat ini kondisinya muncul intervensi dari beberapa pihak, selain dari Sudin Kesehatan, Puskas Mas, Pak Lurah, dan Pak Jamat, kita perlu juga intervensi dari tokoh-tokoh masyarakat, khususnya PRT dan PRW. Dalam rangka mengantisipasi warga yang masih positif, kemudian masih harus melakukan kegiatan karantina di rumah masing-masing. Jadi, kedisiplinan dari warga yang memang kontak erat dengan pasien positif, itu betul-betul harus tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk itu, kami dari tugas-tugas tingkat kota, bawah kota, memerintahkan kepada seluruh jajaran, memberikan pemahaman, kemudian menyadarkan warga, baik warga yang terkena maupun warga di sekitar. Yang pertama, bahwa kasus ini atau penyakit ini bukan merupakan satu yang memalukan, sehingga tidak perlu lagi menjadi hajuan untuk dikucilkan. Butuh kebersamaan warga untuk sama-sama mengantisipasi, sehingga warga yang memang terkena dan keluarga yang memang harus melakukan isolasi, mereka merasa nyaman. Kemudian warga di sekitar juga merasa tenang dan merasa aman. Nah, inilah yang kita turun untuk sosialisasi. Upaya-upaya lain, selain melakukan kegiatan kenyamanan, juga kita melakukan kegiatan pemeriksaan pola hidup bersih sehat. Alhamdulillah sudah dilihat, ada beberapa fazilas-fazilas tambahan, seperti suci tangan dari westapel di beberapa lokasi, kemudian kebersihan-kebersihan leluhan kita juga cek, seperti contoh ada sampah-sampah, kemudian mungkin ada saluran-saluran. Yang ini terlihat, kami dari dua lokasi tadi di Bira Cina dengan sekarang di Pelu Bambu, dan pola hidup bersih sehat sudah mulai diterapkan oleh seluruh masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Kita selain tim ini, kita berupaya, Pak Wali Kota berharap sampai dengan satu minggu ini, yang tadi dari 15 RW, kita sudah tekan. Saat ini tinggal 4 RW lagi. Mudah-mudahan dengan tuntas, dua, tiga hari ke depan, lingkuhan 4 RW ini betul-betul bisa jadi zona hijau. Sementara kita akan coba evaluasi dan terapkan berdasarkan perjubungan 1 adalah sampai tanggal 15 Juni. Bahwa memang PSB ini dilakukan untuk kita lebih mengisolasi wilayah, lebih lokal. Itu sudah dilakukan beberapa kegiatan menutup akses beberapa pintu masuk yang ke wilayah yang memang berdiri daerah rawan ini atau daerah zona merah. Jadi kalau berdasarkan kepada data, bahwa memang di wilayah RW 2 RT05 ini didapatkan 6 kasus positif COVID-19. Walaupun kita sudah sampai tindaklanjuti dengan ada beberapa yang kita masih dalam spasi rawat dan juga sudah sembuh, nah itu secara total memang ada 6 dengan post-e COVID-19. Di wilayah RW 02 RT05. Di wilayah RW 05, tadi saya bilang bahwa disini ada 6 kasus positif, dengan keterangan 1 itu dari 5 ini, dari 6 ini 2 masih dirawat, 2 masih dirawat di rumah sakit, kemudian sisanya sudah sembuh. Sudah balik ke rumah? Sudah balik ke rumah. Dengan kondisi sudah 2 kali swab negatif dan itu statusnya sudah sembuh. Berarti dikatakan sudah zona kejauh? Sudah, saat ini sudah berubah zona jadi zona masih kuning. Masih kuning. Tapi dengan apa, masih ada 2 yang masih dirawat, ini masih posisi masih kuning. Oh gitu, dirawatnya dimana? Untuk aktif sih sudah tidak ada lagi. Dirawatnya 1 di Smartread, 1 di rumah sakit dan saluran. Orang, lalu yang berubah. Orang, lalu yang berubah... Orang, lalu yang berubah di sana. Terima kasih.